Bagaimana buka? Uler gitu, uler gitu 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 Padahal makanan tersebut tinggi protein lho Belasago sendiri merupakan makanan yang hampir bias dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia bagian timur Dalam 100 gram uler sagu yang disekeringkan mengandung 53 gram protein dan 15 gram lemak Dan kandungan tersebut ternyata lebih tinggi dibanding ikan bandeng maupun ikan caklang Dan uler sagu juga memiliki mineral lain seperti kalsium, zat besi, dan zinc Serta memiliki beberapa kandungan asam amino esensial Sehingga penggunaan uler sagu sendiri bisa dipertimbangkan sebagai alternatif pengganti protein yang biasa dikonsumsi Dan sama seperti protein jenis lain Uler sagu juga punya andil kondisi alergi pada beberapa orang Dan diharapkan pengolahan uler sagu tersendiri harus dalam keadaan matang Supaya mencegah jadinya infeksi Agar kebutuhan gizi harian anak tidak terjaga Orang tua perlu memberikan bekal makanan anak yang sehat Yakni mengandung makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak Serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!